Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat harap rada java Hari ini saya akan membahas tentang Seri Sultan Hamengkubono IV Siapa Seri Sultan Hamengkubono IV? Beliau lahir pada tanggal 3 April 1804 dengan nama kecil Gusti Raden Mas GRM Ibn Jarrot Beliau ditunjuk menjadi Putra Mahkota saat penobatan ayahnya sebagai Sultan pada tanggal 21 Juni 1812 Tidak lama berselang, Putra Seri Sultan Hamengkubono III dengan Permais Suri Gusti Kanjeng Ratu GKR Habeng ini naik takhta sebagai Seri Sultan Hamengkubono IV pada tanggal 9 November 1814 ketika usianya masih 10 tahun Karena usianya yang masih belia maka pemerintahan Seri Sultan Hamengkubono IV didampingi oleh Wali Raja Salah satu Wali Raja yang ditunjuk pada saat itu adalah Pangeran Notokusumo yang telah bergelar Paku Alam I Kedudukannya sebagai Wali ditentukan hingga Sultan mencapai akhil balik di usia 16 tahun pada 1820 Walaupun demikian, menjelang penyerahan kekuasaan Inggris ke Belanda pada tahun 1816 Ibudha Sultan kemudian disebut Ratu Ibu dan Patih Danurejo IV lah yang menjalankan mewenang sebagai Wali Sultan sehari-hari Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan adiknya, Seri Sultan Hamengkubono IV digambarkan seperti Krishna yang mengajari Arjuna Ketika Sang Raja dihikitan pada tanggal 22 Maret 1815 Pangeran Diponegoro sendiri yang menutupi mata adiknya dengan kedua belah tangannya Dalam Kitab Kedung Kebu dan Babat Ngayuk Yakarta disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro sangat memperhatikan pendidikan Sang Raja Tidak jarang dari Tegel Rejo, Pangeran Diponegoro menemui Sultan Belia untuk menceritakan kisah-kisah budi pekerti dari Kitab Fata Al-Mulk dan Raja-Raja Khayali Arab maupun Syiriyah Sang Pangeran juga sering membacakan naskah-naskah penting seperti Serat Ambiya Taju Salatin, Hikayat Maputa Raja, Serat Menak, Babat Keraton, Arjuna Sosro Bahu, Serat Barata Yuda, dan Rama Badra Untuk mendukung pendidikan Sang Raja Kecil ini, Ratu Ibu juga menunjuk Yayi Ahmad Nusman, Kepala Pasukan Suronatan dan Letan Abbas, Perwiras Tepoy untuk mengajar baca Al-Quran dan baca tulis Melayu Pendekatan Pangeran Diponegoro dengan Keraton mulai renggang ketika Patih Danur Rejo IV semakin menancapkan pengaruhnya di Kesultanan Patih Danur Rejo IV mendukung sistem sewa tanah untuk swasta, praktek yang mengakibatkan kesengsaraan bagi penduduk Kesultanan Belum pernah sebelumnya, pengusaha-pengusaha Eropa menjalankan usaha perkebunan yang besar seperti kopi dan nila hingga pada masa tersebut Selain itu, Patih Danur Rejo IV juga menempatkan saudara-saudaranya di posisi-posisi strategis Puncaknya ketegangannya antara Pangeran Diponegoro dengan Patih Danur Rejo IV terjadi tatkala gara beksawal pada tanggal 12 Juli 1820 Di hadapan Sultan yang sudah mulai berkuasa secara mandiri itu, Pangeran Diponegoro mencela Patih Danur Rejo IV yang telah menyewakan tanah kerajaan di Rejo Winangun Hanya berselang 2 tahun sejak menjalankan pemerintahan secara mandiri, Sri Sultan Hemokobo IV meninggal dunia Di hari beliau wafat, 6 Desember 1423 atau 22 Rabiul Awal 1750 tahun Jawa Sri Sultan Hemokobo IV masih berusia 19 tahun Dalam beberapa catatan disebutkan bahwa beliau meninggal dunia setelah kembali dari kunjungan ke pesanggerahannya Maka kemudian nama beliau dikenal sebagai Sultan Sedo Besiar Sri Sultan Hemokobono IV dimakamkan di Astana Besiaran Pajimatan Imokiri Dari pernikahannya dengan 9 orang istri, Sri Sultan Hemokobono IV mendapatkan 18 orang anak Namun hampir sepertiga dari anak-anaknya meninggal ketika masih kecil Yang menjadi penarus kemudian adalah putranya dari Permausuri GKR Kencono Gusti Radenmas Gatot Menol Yang masih berusia 3 tahun Peninggalan Sri Sultan Hemokobono IV Masa pemerintahan mandiri beliau yang hanya berjalan selama 2 tahun Membuat segala kebijakan lebih banyak dikendalikan oleh Ratu Ibu, Pati Danur Rejo dan Belanda Oleh karena itu bisa dimaklumi jika tidak ada karya sastra besar maupun seni yang dihasilkan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hemokobono IV Namun demikian terdapat 2 buah kereta yang saat ini ada di Museum Kereta Keraton Yogyakarta Yaitu Kiai Mani Retno dan Kiai Jolodoro yang merupakan peninggalan Sri Sultan Hemokobono IV 2 buah kereta kecil tersebut dirancang untuk kebutuhan pesiar yang sering dilakukan oleh Sri Sultan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya